Regulasi soal tanah, kita itu harus melihat apa yang kita miliki sebagai tanah ini sebagai tanah untuk suhu rakyat. Ini yang seringkali menjadi tantangan kita, regulasi-regulasi kita terkait dengan tanah. Karena itu kenapa kemarin ada IMB kawasan, itu kan jalan teroposan, di saat persoalan pertanahannya belum bisa selesai. Padahal kita tahu bahwa sejarahnya tanah itu tidak dibeli oleh kolonial dari rakyat, tanah itu diambil begitu saja oleh penjajah. Lalu setelah penjajah pergi, pencatatannya dipindah dari catatan dimiliki kolonial, pindah menjadi milik republik. Nah di situ rakyat-rakyat itu tinggal. Nah ini perlu ada solusi. Karena kalau kita hanya mengasumsikan seakan-akan kita beli tanah itu, akhirnya kita rebutkan sama rakyat kita sendiri. Menurut saya sudah waktunya lagi kita tidak rebutkan dengan rakyat kita sendiri. Sudah saatnya kita melihat mereka ini sebagai pemilik republik yang juga berhak untuk bisa tinggal dengan layak di tempat ini. Itu salah satu PR-nya. Banyak regulasi-regulasi kita yang harus lebih bernuansa keberpihakan kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang lemah.